Dari ukuran 10 cm itu saya jual seribu rupiah Sampai ukuran 50 cm dan seterusnya gitu Itu kalau untuk saya sendiri Ini yang larame malah 25 sampai 30 Yang larame 25 sampai 30 Yang 25 sampai 30 itu dari Kita pun kalau mau belikan juga harus dilihat dari kondisi hidup gitu Induknya juga harus yang berkualitas Juga harus ukurannya juga harus 50 ke atas 50, 60, 70, sampai 80 itu juga bagus mas Kalau punyanya mas panjang sendiri ini Kalau indukannya, maksudnya beli dari sana Indukannya sudah ukuran 50 ke atas Ya, rata-rata saya ya Kualitanya juga lebih bagus Cepat gede gitu mas Terus kalau ukurannya cuma 30, 40, dipicah Itu kasihan Nanti ikannya itu kecil-kecil itu gak cepat jumbo lah Istilahnya itu lama perkembangannya itu lambat Ya, perkembangannya lambat Kalau size kecil itu dipicah itu pergerakannya lambat Tapi kalau size 50 ke atas itu insya Allah Kalau dikasih makan pertumbuhannya itu cepat Kalau ukuran kolam itu idealnya berapa mas? Bagusnya untuk misalnya 1 meter untuk berapa ikan gitu Ya, kalau untuk kolam mana ini? Kolam sawah atau kolam filter? Kalau kolam filter misalnya Ikan itu dengan ukuran size 40 cm Ya, 40 ke atas lah 40 ke atas itu 1 meter 1 ikan itu bagus Itu jangan terlalu banyak Kalau untuk cepat pertumbuhannya Tapi kan biasanya kan para penghobi kan Rata-rata kan gak mengikuti peraturan tersebut Karena yang jelas hanya penikmat Bukan hanya mikirnya gak mikir besar gitu Kalau untuk petani sendiri lah itu beda Itu kalau petani sendiri itu malah Justru malah 1 meter itu biasanya malah 1 ikan itu Karena pertumbuhannya lebih cepat gitu Tapi kalau untuk yang di kolam filter itu biasanya itu Kadang ada yang 4 meter Isinya ada yang 30 ekor Ada yang 25 ekor gitu Jadi sebenarnya gak masalah Yang penting itu Oksigen itu Jangan sampai ketinggalan Airator itu penting wajib Karena Gelembung oksigen itu mempengaruhi Yang jelas mempengaruhikan juga kesehatan Ikan juga pertumbuhan ikan juga sangat mempengaruhi Yang jelas Oksigen itu jangan sampai ketinggalan Jadi untuk di kolam filter itu bebas Mau 4 meter Mau 5 meter Isi 30 sampai 20 ekor Gak masalah Yang penting oksigennya gede Tapi kalau untuk di pembesaran Nah itu beda lagi mas Kalau untuk pembesaran itu tetap 1 meter 1 ikan Untuk ukuran 40 cm Kalau untuk ukuran kecil itu Bisa lebih banyak lagi Bisa lebih banyak lagi Sebenarnya yang penting Suplai oksigennya itu Ya oksigennya jangan sampai ketinggalan Karena penghobi-penghobi Tapi kadang kan kolam filter kan Hanya mengandalkan pompa air Dari aliran air tok Jadi kalau bisa itu Sama airator itu juga lebih bagus Pertumbuhannya cepat Kalau sirkulasi air itu bagaimana mas Maksudnya Misalnya setiap hari ada air keluar Air masuk itu bagus gak Sebenarnya kalau untuk sirkulasi air tersendiri Itu lebih bagus itu Airnya itu cukup air itu saja Jadi nanti Cuma air muter mas Jadi ketika Dikasih pompa Masuk ke filter Itu kalau bisa Cuma sirkulasi air itu tersebut Maksudnya Dalam arti Untuk kandungan pH air TDS Itu juga stabil mas Stabil ya Jadi kita Merawat ikan juga harus merawat air Jadi merawat air itu Yang paling susah mas Karena air tersebut juga sangat mempengaruhi Mempengaruhi warna Mempengaruhi kondisi tubuh ikan Itu juga sangat mempengaruhi Jadi kalau bisa Saya sarankan Gak usah pakai air yang mengalir Karena Gak usah pakai air yang mengalir Ya karena Kalau air mengalir Untuk dripping Gak apa-apa Tapi jangan terlalu banyak Maksudnya dalam arti Berapain lah Pakai yang pipa kecil Gak masalah Tapi jangan terlalu banyak Untuk mengurangi amonia Tersebut yang di dalam kolam Tapi kalau untuk Yang gak punya drippingan Itu gak masalah Sebenarnya air muter itu bagus Yang penting kondisi Filteran itu sangat Memungkinkan gitu Karena Filteran tersebut Mempengaruhi kotoran Yang menyaring lah Istilahnya menyaring Air-air tersebut Jadi kan supaya Ikannya itu sehat Biasanya filternya pakai apa itu mas Kalau filter yang Saya pakai itu Pakai jaring nelayan Jaring nelayan Ada oyster Ada karang jahe Ada juga batu apung Itu fungsinya berbeda-beda mas Ya berbeda-beda Kalau untuk jaring nelayan Itu fungsinya buat Menampung kotoran ikan Menampung kotoran ikan Ya kalau untuk Koister sama karang jahe itu Buat Mengatur pH air Sama TDS Biar supaya gak Biar stabil lah istilahnya Stabil ya Kalau untuk batu apung Juga sama Buat nampung kotoran Dan rumah bakteri Nanti bakteri-bakteri Yang sekiranya Berbahaya buat ikan koi Itu nanti bakterinya Ngumpul di Kondisi filteran tersebut Jadi supaya ikannya juga sehat Airnya jernih Bakterinya juga nyaman Oh gitu ya Disarankan jangan Sirkulasi air itu Dari air itu Air tersebut aja Jadi muter Kalau mau dikasih air yang mengalir Gak apa-apa Yang penting Airnya dari sumber mata air langsung Ya Dari sumber mata air langsung Yang jernih Tapi jangan terlalu besar Air dripping namanya Jadi kecil Gitu Kalau dari air Pdm itu jangan Jangan gak usah Karena itu sudah ada Kaporin Kalau bisa dari sumber mata air Sumber mata air Sumber mata air aja Kalau ada gitu Kalau gak ada sih gak masalah Terus yang biasanya Yang banyak diminati itu Ikan jantan atau betina Untuk penghobi sendiri Rata-rata jantan mas Soalnya Kalau sudah bertelur itu Susah mijanya Yang jelas Takut Takutnya itu Ketika bertelur di kolam Itu malah lebih sulit Soalnya lebih susah lah Nge-repotin Soalnya kan Kalau ikan betina itu Kalau di penghobi Itu kan Bodinya jelek mas Jadi Agak Kayak apa ya Karena sukaran bagus yang Hamil Itu kan repot gitu Repot menurutnya Yang banyak peminatnya itu Malah judul Malah jantan gitu Kalau warnanya gak Pengaruh antara jantan Antara jantan betina itu Warnanya cenderung lebih strong Yang jantan mas Kalau betina kan Kalau ketika hamil Itu kan Warna kulitnya kan Agak bengkak Apanya Sisinya kan agak bengkak Jadi warnanya itu Tetap budan Kalau betina kan sering begitu Kalau pejantan itu Tetap terjaga warnanya Lebih strong Cuman kalau untuk Yang suka budedaya Atau istilahnya Breeding Buat pijah-memijah Itu rata-rata Nyarinya yang betina Nah ini adalah gini mas Kalau untuk yang kelas konteso Itu malah judul Kebanyakan betina Oh gitu Ya Kalau untuk kelas show Kebanyakan betina Kenapa saya bilang betina Untuk kualitas bodi itu Jauh lebih bagus Daripada pejantan Gitu Kalau yang di kontes show kan itu Yang di body juga kan Memengaruhi mas Jadi ketika Masuk show Itu yang lebih bagus itu Betina Bodi Postur tuh Bodinya itu Itu bagus Daripada yang pejantan Gitu Bodinya agak gemuk Gitu Asalkan pas tidak hamil Ya asalkan pas tidak hamil Itu bodinya bagus Tapi kalau untuk pejantan Itu Lebih kalah Maksudnya tetap kalah Sama yang betina Tapi kalau posisi sudah hamil Ya enggak Dibawa ke arena lah Yang jelas Kalau lagi hamil Yang pastinya Ada pawangnya sendiri Nanti ada yang memijak Gitu Ada yang suka mija Ada yang enggak Gitu Tapi rata-rata Untuk penghobi Rata-rata itu Tetap nyarinya yang pejantan Biar enggak ribet Gitu Terus Mengidentifikasi Tahunya ini Betina jantan Itu Apa Jirinya Jiri-jiri Kalau untuk pejantan Biasanya itu Disirip Sirip kanan kiri Itu biasanya Dipegang itu Kasar mas Jadi Kayak Gerencel-gerencel gitu Maksudnya itu Agak kasar Dipegang Pejantannya Terus pipi Di Insang pipi Sini kanan kiri Juga dipegang Juga kasar Itu biasanya Terus kalau kurang Mantep lagi Dibalik lagi Biasanya itu Di pelirit Maksudnya itu Dimanain ya Diurut Dia diurut Itu kan Nanti keluar Keluarnya Gitu Kalau Kalau pejantan Itu biasanya Keluar air putih Gitu Tapi kalau untuk betina Betina itu Pipinya halus Biasanya Bodinya Udah kelihatan Bodi gitu Itu kan Kalau pejantan Sama betina Beda jauh Biasanya Kalau betina Itu Bodinya Lebih gede Daripada Si pejantan Tersebut Jadi Bodinya Itu beda Antara pejantan Sama betina Terus Kalau Untuk betina Kalau pas Diurut Itu Di kondisi Diurut Itu Biasanya Keluarnya kotoran Malah Justru keluar kotoran Kalau betina Kalau pejantan Diurut Itu Keluarnya Air putih Nah Jadi Itu Halus Jadi Antara kasar Sama halus Itu Lebih 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 Tepatnya Begitu Oh Ya 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 Terus Kalau Ikan Poe Itu Banyak Yang Sudah Bersertifikat Itu Kriteria Yang Ada Sertifikat Itu Gimana Untuk Menerbitkan Sertifikat Gimana Ya Gini Kalau Untuk Ikan Impor Itu Yang Pasti Sertifikat Farm Jadi Begitu Lahir Kita Seleksikan Pasti Ada Sertifikat Dari Farm Kalau Untuk Yang Dari Jepang 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 Itu Kan Biasanya Kan Dikasih Sertifikat Kan Buat Tanda Tanda Pengenal Bahwa Ikan Ini Ada Sertifikat Tapi Kalau Untuk Kelas Lokal Tersendiri Sertifikat Itu Dari Istilahnya Itu Dari Cara Ikan Koi Tersebut Pernah Kontes Jadi Jelajah Dari Hasil Kontes Sertifikat Itu Dari Hasil Kontes Biasanya Kalau Ikan Koi Bagus Banyak Sertifikat Itu Peminanya Juga Banyak Dan Harga Pun Sangat Melambut Tinggi Karena Bahwa ikan Tersebut Berkualitas Benar-benar Berkualitas Karena Sudah Mengikuti Kontes Tersebut Gitu Karena Kalau Lokal Kalau Lokal Kebanyakan Serti Juara Yang Bagus Kan Ada Yang Juara Satu Dua Tiga Ada Juga Yang Champion Ada Juga Yang Fast Inses Itu Sudah Sangat Bagus Lumayan Kalau Lebih Kalau Lokal Lebih Sertifikat Juara Kalau Lokal Itu Sertifikat Juara Rata Rata Impor Itu Sertifikat FAM FAM Itu Berarti Genetik Asal Usulnya Dari FAM Tersebut Itu Sertifikat Bawaan Dari FAM Yang Bagus Itu Sertifikat Juara Juara Teruji Di Arena Penjurian Itu Yang Namanya Sertifikat Yang Paling Bagus Itu Sertifikat Juara Kalau Untuk Di Astril Koe Sendiri Pernah Ikut Kontes Alhamdulillah Saya Sendiri Pernah Dari Bulan Kemarin Saya Ada Kontes Di Wonosobo Juga Pernah Mengikuti Alhamdulillah Ada yang Dapat Juara Satu Ada yang Dapat Juara Dua Ada yang Tiga Ada yang Champion Juga Ada Ada yang Dapat Best Incest Juga Alhamdulillah Dapat Gitu Kan Itu pun Juga Ketika Ikan Saya Dibawa Ke Arena Penjurian Itu Biasanya Selang Satu Dua Hari Itu Langsung Laku Mas Karena Ikan Tersebut Bawa Ikan Tersebut Memang Benar Bagus Jadi Kalau Ketika Saya Langsung Bawa Ke Penjurian Ketika Ada yang Menawar Langsung Saya Kasih Mas Yudah Gak Apa Biar Berarti Kalau Mas Konsejar Sendiri Enggak Kalau Ini Khusus Untuk Kontes Ini Saya Pian Sendiri Enggak Gitu Ya Kalau Saya Untuk Sekarang Ini Fokus Ke Penjualan Dulu Jadi Kalau Ketika Ada Yang Berani Harganya Ikan Bagus Bersertifikat Juara Silahkan Silahkan Mongkot Dibawa Karena Nanti Nantipun Kalau Orangnya Bosen Juga Pasti Ujung Ujung Jual Lagi Ke Saya Ya Karena Mas Fokus Di Penjualan Di Bisnis Ya Kalau Di Astril Koy Ini Harga Ikan Koy Antara Berapa Sampai Berapa Mas Kalau Saya Sendiri Dari Ukuran Paling Kecil Ya Ukuran Paling Kecil Ya 10 Centi Saya Jual Dengan Harga 1000 Rupiah 1000 Rupiah Dari Dari Ukuran 10 Centi Itu Saya Jual 1000 Rupiah Sampai Ukuran 50 Centi Dan Seterusnya Itu Kalau Untuk Saya Sendiri Ini Yang Rame Malah 25 Sampai 30 Yang Rame 25 30 Yang 25 30 Itu Dari Saya Sendiri Itu Harga Mulai 25 Ribuan Untuk Ses 25 Centi Sampai 30 Tergantung Kualitasnya Juga Yang Paling Murah Itu 25 Ribuan 20 Sampai 25 Centi Gitu Kalau Kalau Yang Ses 30 Sampai 35 Itu Nanti Tergantung Kualitas Lagi Ada Yang 100 Ada Yang 150 Gitu Kan Tergantung Kualitas Gret Gitu Kalau Untuk Kelas So Gitu Kan Yang 150 Juga Banyak Untuk Kelas So Contes 150 Juga Sudah Dapat 25 Centi Untuk Siap Show Kalau Untuk Penikmat Itu Pemhobi Asal Dipandang Enak Itu Ya Biasanya 100 Rp 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 Terima kasih telah menonton!